Yang perlu diperhatikan juga, ketika kita diundang makan, maka tidak boleh kita mulai makan kecuali dipersilahkan. Tidak boleh langsung ambil. Ini adab. Jadi tamu punya adab, tuan rumah punya adab. Tuan rumah adabnya menyuguhkan makanan sebaik mungkin yang ia mampu. Menyuguhkan, mendekatkan, mempersilahkan. Jangan sampai kemudian tamunya nunggu-nunggu. Tapi tamunya juga tahu diri. Makanya dalam masalah adab perjamuan, diantaranya disebutkan oleh para ulama, tuan rumah memberikan jamuan selayaknya. Kemudian menyuguhkan sesegera mungkin, kemudian mempersilahkan, jangan diam. Jangan keenaan ngobrol, kemudian sampai kehausan tamunya. Atau sampai lapar. Tapi disuguhkan. Sebagaimana bagaimana Nabi Ibrahim, ketika ditatangi para tamu yang sebenarnya dia adalah malaikat, Dia masuk ke istrinya, kemudian segera menghidangkan makanan, masakan bahkan daging. Kemudian mendekatkan kepada tamunya, kemudian mempersilahkan makan. Jadi jangan kelamaan. Para ulama mengatakan, kadang-kadang di tempat kita ini, yaitu kurang dalam adab memberi jamuan kepada tamu. Paling tidak yang biasa, yang ma'ruf. Ketika ada tamu datang, biasanya apa yang diperlukan tamu? Minum. Paling tidak air putih. Masa sih enggak ada air putih? Sampai kemudian kehausan, baru kemudian dicarikan air putih. Terima kasih.